Tribuner Seratusan Remaja Masjid dan Gereja Bakumpul Lintas Iman yang digelar GPM Klasis Pulau Ambon Ratusan Remaja Masjid dan Gereja ikuti kegiatan Bakumpul Lintas Iman tahun 2023 yang digelar GPM Klasis Pulau Ambon Kegiatan bertemakan Remaja Barani Biking Hidup Baye-Baya di era globalisasi Berlangsung di lapangan tenis indoor perumahan Pangdam 16 Patimura, Kecamatan Usaniwe, Kota Ambon, Selasa 20 Juni 2023 Pantauan Tribuner Menutkom sekitar pukul 1 siang di lokasi, ratusan remaja antusias mengikuti kegiatan tersebut Kekompakan di antara para remaja nampak sangat saat mereka bermain ice-breaking, memindahkan bola dengan tali Sekbit Pengembangan Okumene Semesta GPM Klasis Pulau Ambon Brigit Telusa mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu cara pembinaan Iman Remaja Dikatakannya salah satu tujuan dari kegiatan ini agar para remaja dapat saling memahami dalam kehidupan antarumat beragama Menurutnya kegiatan ini menyasar para remaja agar satoleransi antarumat beragama ditanamkan sejak dini Alhasil para remaja dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan mereka sehari-hari Dalam kesempatan yang sama Ketua Tim Pelaksana Remaja Bakumpul Intas Iman, Sami Leasa Mengatakan para peserta yang datang dari berbagai latar belakang dipersatukan untuk menghadapi tantangan globalisasi Ada pun sebanyak 120 peserta remaja yang berasal dari Jemaat GPM Betesda, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penil, Jemaat GPM Nehemia, Jemaat GPM Amahhusu Kemudian Remaja Masjid Air Salobat dan Remaja Masjid Taman Makmur Di samping itu ada 20 pendamping dari delegasi remaja Latar belakang kegiatan ini ialah bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dipukul secara dini oleh adik-adik remaja Pada usia remaja 13-15 tahun Kemudian dipukul tentang nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kemanusiaan Kemudian di dalamnya juga ada icebreaking, icebreaking games, ada materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri Yang berguna untuk mempererak persatuan dan kesatuan Meskipun mereka dari setiap peserta itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda Termasuk agama, suku, dan lain-lain sebagainya Namun melalui perbedaan itu mereka diajarkan untuk dipukul secara dini dari usia remaja untuk menghadapi era globalisasi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton